Donald Trump tiba-tiba berubah pikiran Undang pabrik mobil China ke Amerika Siap-siap dengar kabar yang bener-bener bikin geleng-geleng kepala Donald Trump tiba-tiba aja ngebus proposal yang super duper mengagetkan Yaitu ngajak pabrikan mobil dari China atau Tiongkok buat bikin pabrik di Amerika Serikat Serius! Sebelumnya, Trump terkenal banget ngeremehin mobil listrik atau EV buatan China Tapi sekarang dia malah pengen manfaatin kemampuan produksi China Dia bilang pabrik-pabrik ini bisa dibangun di negara bagian Michigan, Ohio, dan Carolina Selatan Dan pastinya dengan memperkerjakan tenaga kerja lokal alias tenaga kerja Amerika Di sisi lain, ini bikin Partai Republik jadi terbagi banget Ada yang setuju karena ini bisa buka banyak lapangan pekerjaan di Amerika Serikat Tapi ada juga yang khawatir tentang keamanan nasional Partai Demokrat juga lagi kebingungan karena mereka khawatir tentang privasi data dan juga risiko keamanan Jadi guys, gimana menurut kalian tentang proposal Donald Trump ini? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar